Intro Pemerintah daerah Toraja Utara Sulawesi Selatan terus berupaya menekan stunting. Hasilnya pun mulai terasa. Angka prevalensi stunting di Toraja Utara dari tahun ke tahun terus menurun. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Toraja Utara Elizabeth kepada Tribun Toraja.com saat ditemui di ruangannya di kantor Dinas-Dinas Lingkungan Marante, Kejamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Prabu 25 Januari 2023. Ia mengatakan di tahun 2021 prevalensi stunting di Toraja Utara 13,87%, kemudian di tahun 2022 turun menjadi 13,28%, Dimana sebanyak wasting atau berat badan di bawah normal sehubungan dengan tinggi badan sebanyak 433 anak atau 3,40% dan underweight atau berat badan rendah dari usianya sebanyak 1.127 anak atau 6,23%. Perlu diketahui, beberapa tahun lalu ramai dibicarakan terkait tingginya kasus stunting di kabupaten-kabupaten yang berada di Sulawesi Selatan, termasuk di Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Tanah Toraja. Stunting merupakan kondisi medis gagal tumbuh disebabkan kelainan gisi yang berlangsung lama. Penyebabnya ada berbagai hal, diantaranya persoalan kesehatan, sektor lingkungan, kondisi tempat tinggal, ketahanan pangan, dan perencanaan berkeluarga. Untuk mengatasi stunting, banyak hal yang dapat dilakukan. Salah satunya membuat perumahan layak huni, bedah rumah, sidak ODF, pemeriksaan kesehatan ibu hamil sejak hamil muda hingga melahirkan, serta perbaikan pengelolaan gisi. Jika ada desa dan kecamatan menjadi lokus atau lokasi stunting, maka ditangani secara komperensif. Intervensi spesifik perlu dilakukan oleh dinas kesehatan, dan intervensi sensitif dilakukan oleh dukungan dari sektor lainnya. Harus ada manajemen kelola yang terpadu dalam pemenuhan gisi di suatu daerah. Kami dari Dinas Kesehatan dapat mengeraskan bahwa program stunting untuk tahun 2023 itu leading sektornya ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB. Jadi untuk di Dinas Kesehatan alokasi anggaran untuk penanganan stunting sudah tidak ada. Namun penanganan di puskesmas melalui anggaran DOK untuk penanganan pada balita-balita stunting ini ada. Tidak ada anggarannya melalui dana DOK untuk penanganan di puskesmas. Kalau data stunting di peraja utara, jadi memang data base-nya itu ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, karena itu kan terkait dengan penganggaran yang sudah dialokasikan di sana. Sehingga angka-angka validnya di Dinas Kesehatan harusnya ada, hanya saja yang pegang data sekarang itu ada di lagi sakit, lagi istirahat 3 hari. Namun untuk data akuratnya nanti bisa kami kasih. Terima kasih telah menonton!